Oke, sebelum videonya dimulai Gua mohon maaf Sebelumnya, kalau video gua tentang SPSS ini Penjelasan atau audionya kurang baik Memang karena saat itu gua lagi ujian skripsi Dan juga emang micnya juga lagi bocor Lagi jelek, mic yang gua pake Jadi kalau juga penjelasannya kurang baik Gua harap kalian maklum Dan kalau ada kesalahan bisa kalian benerin di kolom komentar ya Nah, selanjutnya juga Ini bukan gua ngasih tutorial Bukan gua paham banget Karena gua juga itu cuma untuk sharing aja Untuk ngasih tau kalian Apa yang udah gua lakuin gitu Maksudnya pengalaman gua Jadi gua cuma mau berbagi doang Kalau untuk ahli diri bidangnya enggak Karena itu cuma untuk melatih gua Untuk ngadepin skripsi gitu Jadi ajang buat gua melatih Kemampuan gua ada itu aja sih sebenernya Jadi sebelum nonton videonya Gua mohon maaf kalau videonya kurang bagus Oke Oke, kalau sebelumnya gua udah ngebahas tentang gimana cara Meninput data hasil kuisyoner ke program SPSS Kali ini yang bakal gua bagikan adalah Tentang bagaimana cara mengolah Atau Atau apa ya Menguji instrumen Dengan uji kualitas melalui program SPSS Nah, kalau sebelumnya kan memang datanya enggak ada tuh Kalau belum yang belum tahu cara Meninput data Tentang video dulu sebelumnya Yaitu bagaimana cara meninput data Ke program SPSS data visioner ya Nah, sebelumnya gua menulis dulu Apa itu validitas Nah, disini gua udah ngerangkum Kalau validitas itu dirasa dari kata Validity yang mempunyai RFI Sejauh mana ketepatan dan kecamatan suatu alat ukur Dalam melakukan fungsi ukurannya Ini teori oleh Azwar Sawahun 1986 Selain itu, kualitas adalah suatu ukuran menunjukkan bahwa Variable yang diukur memang benar-benar Variable yang pendak diteliti oleh peneliti Uji kata Cooper dan Slinder Dalam Zulganet tahun 2006 Padahal pengertian lain Uji kualitas visioner penelitian adalah Prosedur memastikan apakah visioner yang akan dipakai Untuk mengukur variable peneliti Valid atau tidak Nah, ini penting ya Guna melihat kelayakan dan keacurit Sekarang alat instrumen peneliti yang digunakan Untuk mengukur variable dari objek kandeputi Nah, jadi kalau Udah diuji Nggak valid Berarti kalian harus ganti pertanyaan Pertanyaan dari visioner Nah, cara menguji itu Begini nih Cara menguji kualitas visioner Yang satu, mendefinitikan secara operasional konsep yang akan diukur Yang kedua, melakukan uji coba visioner tersebut pada sejumlah respondent Disarankan minimal 30 ya Tiga, mempersiapkan tabulasi jawaban Yang keempat, menghitung korelasi masing-masing item Dalam visioner dengan sepototal Dengan menggunakan teknik korelasi product moment Nanti bisa digantikan di Apanya dengan SPSS Nah, untuk menentukan tingkat kualitas Kita melihat hasil dari Olehannya nanti menggunakan Dibandingkan dengan R-table Nah, R-table adalah Sebuah tabel angka yang biasa digunakan Untuk menguji hasil uji kualitas Suatu intinya penelitian Fungsi R-table Ini adalah untuk menguji hasil kualitas suatu instrumen sebuah penelitian Nah, syaratnya ada untuk mengetahui valid atau tidaknya Nih, kira-kira pengambilan keputusannya Bila R-hitung atau hasil dari pengolahan nanti Dia lebih besar dari R-table Maka instrumen valid Dan sebaliknya Kalian juga harus butuh yang namanya R-table Jadi, dalam menggunakan kualitas Kalian harus tahu Harus punya R-table Nah, disini Gue udah ada Nah, kalian juga bisa nyalakan R-table di Google juga banyak R-table Udah Gue download R-table Nggak buat Banyak tuh Untuk Glock Responder Disini kan gue menggunakan Multi-lock Glock Responder Jadi halaman pertama yang mudah Oke Langsung kita menuju ke program SS Nah, ini kan datanya juga olah Bukan olah Maksudnya udah gua Nelah ke program SS ya Tidak kita lakukan Validitasnya aja Nah, buat kalian yang belum tahu caranya Gue ingetin lagi untuk tonton video gue sebelumnya Nah, jadi cara untuk validitasnya itu Dari yang pertama dari atas itu sampai terakhir ke jumlah Kan buat di kedua ini jumlah responden Diblock sampai total X Jadi dari X1 ke total X Lalu dari responden pertama sampai ke kedua Setelah itu kan udah di blok semua, kalian masuk ke Analyze Setelah masuk ke Analyze, kalian memilih orang yang namanya korelate atau korelasi Kalau misalnya misalnya korelate, kalian pilih orang yang namanya bivariat Karena disini gua menggunakan dua variabel Bivariat Oke Maksudnya green Nah, setelah itu di dibawah ini ada untuk correlation-co couple official. kita tutel lalu yang plus ini kalian kontak leksi signifikan pohlel action lalu setelah itu kalian masuk ke tabel atau kolom ini kalian pencet chl plus a atau kalian pilih semua lalu kalian pencet tombol untuk memindahkan dari tabel sini kesini setelah udah sini kalian langsung bisa pencet tombol ok Hai keing sambil muncul proses ini karena prosesnya lumayan ini muncul ke satu pos ternyata sampingnya juga sampai ini juga oke nah ini X1 V sudah juga ternyata Hai nah kalian yang dilihat Apakah dia parit atau enggak itu yang begini di total skornya ini Indonesia lihat yang adik padahal tadi juga nggak masuknya Oke kita ulang aja deh sini kalian juga kanan guys hai 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 X1 sampai total X, lalu kalian pilih disini. Yang Y nya sudah dipilih. X1 sampai total X saja. Oke. Kita melihat yang X dulu. Nah, disini kan muncul nih korelasinya. Kualitasnya kalian bisa tahu apakah-apakah enggaknya di total X ini hasilnya sesemuanya. Oke. Terus kita bandingkan dengan R-Table. Nah, disini kan gue jumlah responden 32 dengan tahap signifikan 0,5. Nah, disini 0,5. Di Bluffescale, saya tunggu 23. Jadi, 32 dan nakatkan disini. Oh, maaf, maaf. Kalian, saya tunggu 23. . Kita cahai. Oirim ini maksudnya. 0,5 Bukan 0,5 0,5 Oh ini aktabelnya Guys Tidak salah Ini aktabelnya Sorry Ini aktabelnya kan 32 Dengan tahap signifikannya Yang 5% Tahap signifikannya 5% 0,05 Maka Dia aktabelnya 0,349 Yang ini Yang tadi saya salah 32 jadi 0,349 Nah hasil dari Ini 2 disini Semuanya Di atas 0,349 Jadi Kita kembali ke Kriteria R tabel 2 Ini 0,349 Sedangkan Disini Semuanya Angkanya di atas 0,349 Ini 0,377 Masih tipis Masih tipis masuk Nah Untuk cara Melihatnya di Kalian Kalian Mudah juga sih Sebenarnya Kalian bisa Lihat di Sini Di atas Sini Biasanya Ada tanda Bintang Di atas Angkanya Kalau dia Bintang 1 Berarti Dia Sudah Kalian Tapi Kalau disini Bintang 2 Itu Lebih Kalian Angkanya Tinggi Tapi Kalau dia Tanda Bintang Di atas Angka Kalian Itu Tandanya Item Itu Tidak Kalian Tidak Kalian Jadi Misalkan Dibuang 0,39 Itu Tiga Kali Yang Bisa Gores Tau Semoga Yang Gores Tau Ini Kalian Bisa Pahamin Dan Bisa Ngebanti Juga Kalian Untuk Apa Namanya Melakukan Iji Kabilitas Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain Jadi Bias Hasil Dia Sendiri Cuman Disini Juga Gak Mudah Juga Untuk Menyusun Dari Hasil Vision Biasanya Itu Kalau Kita Salah Nyesun Hasil Atau Yang Isi Responden Yang Masal Itu Biasanya Kita Kusin Kita Bakal Ulang Ulang Terus Apa Vision Yang Dilakukan Itu Bakal Di Ulang Ulang Jadi Untuk Nomor Indir Palit Ini Sebenarnya Kita Juga Harus Apa Namanya Harus Prepare Apakah Yang Kita Isi Itu Item Cocok Pertanyaannya Kata-katanya Atau Tidak Apakah Responden Ini Mengisinya Dengan Keadaan Yang Bisa Dibilang Baik Tidak Masal Masal Misinya Jadi Untuk Mendapatkan Nilai Validitas Ini Memang Cukup Susah Juga Jadi Kita Dibilang Misinya Dengan Baik Juga Untuk Ditabulasinya Misinya Sesuai Hidu Ini Beda Angka Sedikit Aja Bisa Bisa Tidak Valid Kata Hasil Presional Secara Selurahan Oke Ini Kita Benda Yang X Untuk Melati Lagi Kita Coba Yang Y Yang Y Lagi Pilih Pilih Analyze Lalu Founder Di Sosial Ini Gantian Kita Yang Y Dari Yang Y Satu Sampai Total Y Y Satu Sampai Total Y Masukkan Lalu Kita Oke Nah Disini Kelihatan Tadi Tadi Tidak Palit Tapi Ini Masukkan Satu 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 Yang X Y Jadi Palit Semua Tuh Bisa Kalian Lihat Angkanya Gede Gede Semua Angkanya Bisa Bisa Semua Angkanya Gede Gede Semua Paling Paling Kecil Dia 0,376 Kita Tep Halit Karena Ini R Tabel Gue 0,349 Jadi Begitulah Cara Cari Kualitas Untuk Pengikutan Bisa Kalian Tonton Video Sebelumnya Nah Kalau Udah Cocok Dari Tabulasi Kalian Disini Penisunannya Itu Sangat Mudah Untuk Dapat Nilai Yang Palit Yang Mungkin Dari Kalian Membuat Susunan Dari Hasil Responden Itu Sama Jawabannya Juga Mempunyai Sangat Oke Cukup Sekian Dibadian Gue Nanti Gue Bakal Ngebahas Selanjutnya Yaitu Uji Realibilitas Jadi Tidak Cuma Uji Validitas Karena Kalau Kita Tidak Uji Validitas Tidak Uji Realibilitas Itu Tidak Mungkin Karena Dalam Pengujian Instrumental Ada Uji Realibilitas Tidak Kita Bisa Meneruskan Selanjutnya Metode Penelidian Karena Langsung Kita Tau Nilai Atau Data Kita Udah Valid Dan Realibilitas Jadi Tidak Bisa Cuma Validitas Cukup Sekian Dian Nanti Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Ries Ries selamat menikmati